Hmm, informasi nanti tentang Chelsea Olivia Travelling nanti akan kita hadirkan ya. Kita haul dulu. Nah, kali ini ada berita yang datang dari Inggris. Ungkapkan rasa cinta, Pangeran William berikan perhiasan kepada seorang Kate Middleton. Nah, tapi ini ada lima perhiasan yang paling spesial dan tentunya fenomenal yang pernah dihadiahkan kepada sang istri. Check this one out. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you... Tak perlu diragukan lagi bagi pasangan Kate Middleton dan Pangeran William, merupakan salah satu pasangan publik figur yang paling romantis di dunia. Segala hal tentang mereka selalu sukses menyita perhatian publik dan media. Pasangan Duke dan Duchess of Cambridge ini memang punya segala cara untuk membuat orang lain iri saat melihat mereka. Dan tahukah good people? Jika ternyata, Kate juga berulang kali mendapatkan hadiah istimewa dari sang suami. Seperti salah satunya adalah perhiasan mewah. Dan berikut beberapa perhiasan mewah yang diterima oleh Kate dari William. Saat masih berpacaran, Pangeran William memang sudah melakukan banyak hal manis untuk mencuri hati Kate Middleton. Delapan tahun menjadi sepasang kekasih, Kate pun sukses mendapatkan sebuah cincin emas yang memiliki magna romantis. Cincin emas bernuansa Victorian ini pertama kali dikenakan Kate pada tahun 2005 silam. Hiasan mutiara dan batu garnet yang ada di atasnya merupakan batu mulia yang melambangkan bulan kelahiran Kate dan William. Setelah delapan tahun menjalani hubungan asmara, Pangeran William akhirnya mantap untuk bertunangan dengan Kate Middleton. Ia pun memutuskan untuk memberikan sebuah cincin yang paling terkenal di jagad raya yang juga milik mendiang ibunya. Sebuah cincin emas putih 18 karat yang bertahatakan batu salon sapphire 12 karat. Dan tak hanya itu saja, perhiasan mewah ini bahkan dihiasi oleh 14 buah berlian dan mempunyai kisaran harga sekitar 500 ribu USD atau setara dengan 6,9 miliar rupiah. Meski cincin pertunangan Kate Middleton dan Pangeran William didesain dengan sangat sempurna serta merupakan warisan turun-temurun, hal itu sama sekali berbeda dengan cincin di hari pernikahan mereka. Ya, untuk cincin pernikahannya, ternyata Duke dan Duchess of Cambridge ini memegang prinsip tradisi pernikahan kerajaan di Inggris sejak tahun 1923 silam. Perhiasan tersebut terbuat dari emas Wells yang merupakan logam mulia yang sangat langka dan dikabarkan memiliki harga 32 juta pond sterling atau setara 665 miliar rupiah. Sangat fantastis ya good people. Tidak berhenti sampai di situ saja, Pangeran William juga pernah menghadiahkan perhiasan warisan dari mendiang putri Diana untuk istrinya. Tak jauh berbeda dari cincin pertunangannya, Kate pun mendapat sepasang anting safir yang juga dikelilingi oleh beberapa batu berlian seharga 15 ribu pond sterling atau sekitar 310 juta rupiah. Tak heran jika pada akhirnya Kate kerap mengenakan dua perhiasan mewah ini bersamaan di satu kesempatan. Itu tadi beberapa perhiasan mewah yang diterima oleh Kate Middleton dari sang suami. Mewah sekali ya good people. Pastinya mewah dong ya dari Pangeran kepada seorang putri, calon ratu juga ya kan, apalagi istri tercinta gitu. Tapi satu hal yang patut dicontoh dari seorang Kate Middleton adalah saya sering lihat di beberapa artikel dan juga potretan dari Papa Razi gitu bahwa mereka sering compare baju lama dan baju barunya Kate Middleton. Mereka menemukan ada beberapa baju yang sebenarnya merupakan baju lama Kate Middleton, sudah pernah dipakai di beberapa acara, kemudian dimodifikasi ulang, lalu dipakai kembali. Jadi kayak reuse gitu, cuman ditambahin mix and match apa, jadi kelihatan kayak baju baru gitu ya, ternyata dia sederhana juga sebenarnya. Gitu juga ya, biar hemat ya. Anyway.